Bostimah Buka-bukaan Soal Rare Earth Idaman AS Jina Logam Tanah Jarang atau Rare Earth Elements sempat ramai dibicarakan dan menarik perhatian dunia. Logam ini adalah 17 unsur pada tabel periodik kimia terdiri dari 15 unsur lantanida ditambah skandium dan yitrium. Etimologi tanah jarang sendiri bukan didasari oleh jumlahnya yang sedikit. Mengingat serium, neodymium, dan beberapa logam tanah jarang lain memiliki kelimpahan yang lebih besar dari perak, timbal, dan timah di kerak bumi. Hanya saja secara kihokimia, logam ini tersebar merata dan jarang ditemukan dalam jumlah banyak di suatu tempat. Menyebabkan sangat susahnya menemukan deposit utama logam tanah jarang. Sehingga seringkali logam ini tidak ekonomis untuk ditambang sendiri. Dalam beberapa dekade terakhir, terlihat peningkatan penggunaan LTC yang cukup besar secara global di berbagai industri. Alasan utama adalah perkembangan teknologi yang semakin cepat dan signifikan. LTC memiliki karakteristik seperti sifat magnet yang kuat dan memiliki sifat katalis. Saat ini, LTC digunakan secara luas dalam pengembangan energi bersih, yaitu penerapan LED, turbin untuk energi angin, dan panel untuk tenaga surya PF. Industri otomotif, yaitu kenderaan hibrida atau listrik, dan pabrik pengelolaan atau industri penyulingan minyak. Seiring berjalannya proses transmisi menuju bumi yang lebih bersih, permintaan terhadap logam tanah jarang akan membesar dua kali lipat di tahun 2030. Sehingga semua negara sangat butuh rantai pasokan yang bisa diandalkan, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia diberkahi dengan berlimpahnya sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Bahkan di tanah Indonesia terdapat harta karun, berupa komoditas yang sampai saat ini masih belum dimanfaatkan keberadaannya. Harta karun yang dimaksud berupa logam tanah jarang atau rare earth element. Sesuai dengan namanya, logam ini diasumsikan keberadaannya tidak banyak dijumpai. PT Timah TBK, salah satu badan usaha milik negara, tengah menghitung besaran cadang rare earth atau unsur tanah jarang, yang disebut-sebut potensinya besar di Indonesia. Direktur utama PT Timah, Mokhtar Rizal Pahlevi Tabrani, mengatakan, pihaknya kini sedang melakukan revalidasi data cadangan rare earth yang dimiliki perseroan. Dia menjelaskan mineral timah yang ada di PT Timah memiliki mineral ikutan berupa monasid, sirkon, ilmenit, dan rutil. Di dalam mineral ikutan monasid, jika kembali dipecah, maka akan terdapat mineral radioaktif, biagnitorium, dan logam tanah jarang. Menurutnya, PT Timah pernah membuat pilot proyek dalam rangka memecah mineral monasid tersebut. Pilot proyek ini dilakukan dalam skala lab, dan menurutnya ini berjalan baik. Tapi untuk skala komersial, selanjutnya diperlukan teknologi yang tepat. Ada beberapa tahapan dalam investasi untuk pengelolaan mineral tanah jarang ini. Mulai dari pemecahan monasid, pengelolaan mineral tanah jarang, dan seterusnya. Sebelum sampai ke tahapan ini, besaran cadangan harus diketahui terlebih dahulu. Terkait eksplorasi, impuhnya selama ini dilakukan sendiri oleh PT Timah. Sementara untuk penentuan teknologi, sedang dilakukan pembicaraan dengan beberapa pihak. Namun, sampai saat ini belum ada pembicaraan yang mengikat dengan calon mitra karena teknologi rare earth bukan teknologi umum, sehingga tidak banyak pihak yang mengerti. Sayangnya, pandemi COVID-19 ini menyulitkan komunikasi dengan calon mitra karena calon mitra ingin melihat lokasi dan data teknis. Data teknis menurutnya sulit dikomunikasikan melalui komunikasi virtual. Yang paling sulit itu teknologi pengelolaannya. Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyebut sedang mencari negara yang mau menjadi investor untuk komoditas rare earth atau tanah jarang. Pasalnya, rare earth penting untuk bahan baku pembuatan senjata. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sudah menawarkan ke negara-negara yang siap menjadi investor, seperti Amerika Serikat. Saat ini, investor yang sudah siap adalah China. Akan tetapi, demi menjaga iklim investasi di Indonesia, ia enggan menyerahkan ke negara tersebut. Oleh karena itu, saat ini Luhut sedang mencari investor lain selain China, agar negara lain berkesempatan untuk mengembangkan tanah jarang ini. Jadi, kita yang memelihara ekwilibrium, kita cari investor. Apakah Amerika mau? Kita coba atau yang lainnya? Menurutnya, mencari investor itu bukan hal yang sederhana seperti yang orang lain lihat dan pikirkan, namun juga harus pas dengan kepentingan nasional kita. Usulan penggunaan rare earth sebagai bahan pembuatan senjata merupakan hasil pembicaraan antara Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tanah jarang ini banyak ditemukan di daerah yang menghasilkan timah, seperti di Bangka Belitung. Yuk, simak video selanjutnya. Jadi rebutan asing, ini wujud dan bentuk harta karun super langka RI. Indonesia ternyata memiliki harta karun terpendam yang super langka, tapi sayang belum dikembangkan sama sekali. Padahal dunia berlomba-lomba mencari harta karun super langka ini karena manfaatnya yang begitu besar di era modern saat ini. Harta karun terpendam ini bernama Logam Tanah Jarang atau LTJ, atau Rare Earth Element. Komoditas ini dinamai Logam Tanah Jarang karena didasarkan pada asumsi yang mengatakan bahwa keberadaan logam tanah jarang ini tidak banyak dijumpai. Namun pada kenyataannya, LTJ ini melimpah melebihi unsur lain dalam kerak bumi. Banyaknya negara yang mengincar Logam Tanah Jarang ini bukan tanpa alasan. Karena di tengah kemajuan teknologi saat ini, Logam Tanah Jarang ini sangat diputuhkan. Logam Tanah Jarang ini merupakan bahan baku peralatan teknologi, mulai dari baterai, telepon seluler, komputer, industri elektronik, hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan. Seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Selain itu, bisa juga untuk bahan baku kendaraan listrik hingga industri pertahanan atau peralatan militer. Berdasarkan buku Potensi Logam Tanah Jarang di Indonesia, Badan Geologi Kementerian ESDM pada 2019, Logam Tanah Jarang atau LTJ ini merupakan salah satu dari mineral strategis dan termasuk kritikal mineral. Yang terdiri dari 17 unsur antara lain Skandium, Lantanum, Serium, Praseudimium, Neudimium, Protetium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Disporsium, Holium, Erbium, Tulium, Terbium, Lutetium, dan Tirium. Meskipun memiliki unsur tersebut sangat sukar untuk ditambang karena konsentrasinya tidak cukup tinggi untuk ditambang secara ekonomis. Ketujuh belas unsur logam ini mempunyai banyak kemiripan sifat dan sering ditemukan bersama-sama dalam satu endapan secara geologi. Mineral yang mengandung LTJ utama adalah basniacid, monasid, senotim, sirkon, dan apatid. Mineral tersebut merupakan mineral ikutan dari mineral utama seperti timah, emas, fauksit, dan laterit nikel. Ada pun jadangan logam tanah jarang terbesar dunia terdapat di China. Selain menyimpan logam tanah jarang terbesar di dunia, China juga merupakan produsen LTJ terbesar di dunia. Selain China, LTJ juga dijumpai di Amerika Serikat, tepatnya di Mountain Pass AS, lalu Olympic Dam di Australia Selatan, di mana pada 1990-an ditemukan jebakan raksasa yang mengandung sejumlah besar unsur tanah jarang dan uraniung. Selain itu, tersebar juga di Rusia, Asia Selatan, Afrika bagian Selatan, dan Amerika Latin. Komoditas ini memang belum diproduksi di Indonesia, namun Indonesia juga memiliki sumber harta karun terpendam ini. Indonesia memang belum memiliki data utuh terkait total sumber daya logam tanah jarang ini, karena masih minimnya penelitian terkait LTJ di tanah air. Namun berdasarkan buku, potensi logam tanah jarang di Indonesia oleh Pusat Sumber Daya Mineral Batu Barat dan Panas Bumi, Badan Geologi, Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral. Pada tahun 2019, sumber daya logam tanah jarang yang berhasil diteliti. Di beberapa wilayah tercatat mencapai 72.579 ton, berasal dari Endapan Fleischer dan Endapan Lateritik. Endapan Fleischer ini banyak dijumpai pada lokasi kaya sumber daya timah seperti di Kepulauan Riau, Kepulauan Bangga Belitung, dan Selatan Kalimantan Barat. Sementara untuk Endapan Lateritik terdapat di beberapa wilayah seperti Parmonangan, Tapanuli, Sumatera Utara, Ketapang, Kalimantan Barat, Taan, Sulawesi Barat, dan Banggai, Sulawesi Tengah. Ada pun sumber daya LTJ dari Endapan Lateritik yang diteliti dari beberapa wilayah tersebut mengandung 20.579 ton. Harga logam tanah jarang pun fantastis. Mengutip dari Trading Economics, harga salah satu unsur logam tanah jarang yaitu Neodymium di pasar pada hari ini, Rabu 25 Agustus 2021. Tercatat sekitar 770.927 yuan Cina per ton atau setara dengan 1,71 miliar per ton. Ada pun jadangan logam tanah jarang terbesar di dunia terdapat di Cina. Selain penyimpanan logam tanah jarang terbesar di dunia, Cina juga merupakan produsen LTJ terbesar di dunia. Tak ayal, pilihan harga jual dari logam tanah jarang tersebut merupakan indeks mata uang Cina Yuan. Yuk simak video selanjutnya.